Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, balik lagi sama gue gue pengen ngedit nih sahabat, atau pengen modifikasi pengen repen lah judulnya karena plat nomor gue ini udah jelek banget, stiker-stikernya juga udah pada ngelotok-ngelotok sedikit dan catnya udah pada kelope-kelope gitu lah, pokoknya udah jelek, gak enak dilihat cat yang gue pake adalah D-Tone ini yang hitam doff sengaja gue pilih yang tahan panas ya, ini cat khusus buat kenal pot habis itu gue pake warna dasarnya, itu dari D-Tone juga ini seperti ini epoxy-nya oke, kalian tinggal cari aja di pasaran kalau misalkan kalian pengen pilih yang warna lain juga, bebas lah dan terakhir gue pake stiker yang scotch light, seperti ini harganya ini Rp20.000 stikernya, kalau untuk tadi cat harganya itu sekitar Rp60.000 ya, dua lalu tinggal kita keletekin aja sahabat stiker-stiker yang lamanya pake cara yang seperti di video gue tinggal pake alat bantu cutter lah habis itu tinggal kelotokin aja sebisanya gampang kok ini kalau sudah dibersihkan stikernya kita sikat sahabat pake sikat seperti ini supaya bersih dari lem oke, abis itu kita amplas kita amplas pake, ini gue pake ukuran amplas yang Rp500 lah jangan-jangan terlalu kasar amplasnya pake yang halus-halus aja dan kalau sudah di amplas sahabat, nah ini gue siapin cat dasarnya atau poxy-nya oke, tinggal disemprotin aja karena gue bukan ahli cat atau ahli pewarnaan jadi gue ngecatnya asal-asalan aja lah belajar-belajar aja yang penting hasilnya memuaskan dan bagus setelah dicat warna dasar sahabat ini kita amplas lagi gue amplas lagi supaya sedikit halus sebagai informasi sahabat sebelum gue semprot pake warna dasar dan gue semprot pake warna utama yang warna hitam di bagian logo polisinya itu sebenarnya udah gue tempel solasi ya atau gue pake solasi yang berbahan kertas gitu ini untuk menutupi logo polisinya kalian bisa lihat di ujung bagian sebelah kiri di bawah huruf B ini yang paling susah nih sahabat pada saat menempelkan stiker caranya sama seperti yang gue contohkan disini ya gue tempelin stiker huruf C D dan Q itu sama seperti yang gue tempelkan di angka 7 ini harus berhati-hati dan harus benar-benar pelan-pelan cara melepaskan stikernya karena ini sensitif banget jadi kalau misalkan kalian terlalu kasar bisa sobek stikernya dan ambiar deh hasilnya setelah terpasang dan yakin posisinya sudah tepat kita tekan aja sahabat yang kenceng supaya benar-benar nempel habis itu gue lepaskan lagi stiker berikutnya ini yang angka 4 ya cara nyopotnya juga agak-agak susah juga nih sahabat ternyata kalian harus benar-benar konsentrasi full oke kalau sudah tertempel dan pas posisinya kalian tinggal tekan-tekan lagi stikernya supaya benar-benar nempel dan kuat selamat menikmati gitu seterusnya sahabat dari huruf B3347 CDQ dan 0424 selanjutnya gue copot solasi di bagian penutup logo polisinya oke seperti ini ini ada solasi yang berbahan kertas nah tinggal gue congkel aja pakai cutter dan jadi deh plat nomor dan jadi deh total biaya untuk pengerjaan ini sekitar 75 ribuan ya stikernya 20 ribu terus catnya sekitar 50 ribuan dan kita kerjakan dan kita kerjakan sendiri oke hasilnya jadi seperti ini dan kita lihat gambar-gambarnya setelah dipasang di motor sebelum dan sesudah gue modifikasi platnya oke sampai disini aja sahabat videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax